Intro Kembali di polis line, pemirsa seorang pria di Bulukumba, Sulawesi Selatan ditangkap setelah menghabisi nyawa korbannya dengan sangat keci Sementara di Pekalongan Jawa Tengah, pembunuh siswa SMK berhasil dibekuk Intro Kamera pengawas milik salah seorang warga merekam aksi keci seorang pria di Pasar Cekeng Jalan Abdul Ajis, Bulukumba, Sulawesi Selatan Pria lainnya yang menjadi korban pembantai menggunakan senjata tajam ini tersungkur dan tewas di lokasi kejadian Saat periswa pembunuhan ini terjadi, tidak ada warga yang berani melerai Nyawa korban pun melayang, usai mengantar sang istri ke Pasar Kurang dari 24 jam, polisi berhasil membekuk pelaku yang diketahui bernama Syafruddin alias Randi Pria 53 tahun ini ditangkap Satuan Reskrim Pores Bulukumba di tempat persembunyianya yang tidak jauh dari rumahnya Diduga, aksi keji Randi berlatar belakang dendam lama Pada saat dilakukan pengamanan terhadap pelaku, pelaku tidak melakukan perlawanan Pelaku ditangkap di rumahnya atau di mana? Pelaku ditangkap di Tindak Jawa dari rumahnya Untuk sementara waktu, pelaku ditahan di Mapores Bulukumba dan diancam hukuman 15 tahun penjara Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan Sulaimanai, INews melaporkan Satreskrim Pores, Pekalongan Kota menangkap NK pelaku pembunuhan pelajar SMK yang jasadnya ditemukan di Bantaran, Kalibanger Pelaku dibukuk petugas saat bersama kekasihnya di Stadion Hugeng, Kraton, Pekalongan Sebelumnya warga Bantaran, Kalibanger, Kota, Pekalongan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di bawah tanggul Saat ditemukan, kondisi mayat dalam posisi tertelungkup dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melihat ceceran darah saat melintas di lokasi Korban diketahui bernama Arya siswa SMK warga Kelurahan Setono yang meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sejak Rabu Petang Saya itu pencari keruto, Pak Dari sana, saya terus lewat sini, Pak Di sini saya lihat darah bertawa Saya itu begitu lagi, ini ada apa? Lalu langsung ada orang, disitu ada mayat Saya lari, Pak Saya bilang sama itu, orang-orang mancing disini Kondisinya bagaimana? Seperti itu, Pak Tengkorep begini Ada barang apa selain mayat? Tidak ada barang apa-apa, Pak Di situ terlihat Menurut pengakuannya Pelaku nekat membunuh korban yang merupakan temannya Lantaran tertekan dengan permintaan kekasihnya Yang ingin dinikahi Namun tidak memiliki modal Selanjutnya pelaku bersama kekasihnya Mengajak korban bertemu dan membunuhnya Dengan sembilah pisau Lalu membawa kabur sepeda motor korban Ada 6 luka tusuk di bagian leher Jadi dibungkan itu pembunuhannya Saat ini pelaku tengah jalani pemeriksaan Di Mapores Pekalongan Kota Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dari Pekalongan Jawa Tengah Suryono Soekarno Anyus melaporkan Selanjutnya pemirsa Tembakan peringatan petugas Mewarne penangkapan begal sadis Di Medan Sumatera Utara Pelaku merupakan napi asimilasi Yang dibebaskan karena pandemi Corona Arjun ditangkap di kawasan Jalan Tol Belmera, Tanjung Mulia Medan Deli, Sumatera Utara Warga Jalan Selebes Medan Belawan ini Diringkus setelah membekal Seorang anggota Panwaslu Kecamatan Medan Belawan Arjun dikenal sebagai begal sadis Dan kerap melukai korban Dari tangan pelaku Polisi menyita sebuah pisau Satu unit komputer jinjing Dan sebuah jam tangan mewah Pelaku merupakan napi asimilasi Yang keluar penjara Sejak pandemi Corona Selain anggota Panwaslu 14 orang juga menjadi korban begal pelaku Ternyata yang bersangkutannya adalah Residibis yang sudah berulang kali Keluar daripada Lapas Keluar dari lapas Dan ini lakukan perampokan Ini sudah kegiatan yang sudah hampir 15 kali dilakukan Ini spesialis bajing loncat juga Spesialis bajing loncat Di trak-trak Dan jamret di Angkot-angkot Pelaku ditahan di Mapolsek Belawan Akibat perbuatannya Arjun terancam hukuman 9 tahun penjara Dari Medan Sumatera Utara Yudha Pahar AINews melaporkan Terima kasih telah menonton video ya Tekan YOU C everyone Terima kasih telah menonton video ya Terima kasih telah menonton videoร